Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan main King Legacy lagi Dan seperti yang kalian tau, King Legacy udah ada race-race nya sekarang teman-teman Udah ada fishmen, udah ada mink, ada human, ada skypeen juga teman-teman ya Jadi gue akan ngerubah, nge-evolusi, gue akan evolusi race gue untuk saat ini ya Itu adalah fish teman-teman ya Ini sekalian gue tutorial ke kalian gimana cara kalian untuk nge-evolusi race fishmen ya Katanya sih race fishmen itu race paling baik di King Legacy, katanya ya Ntar-ntar kita lihat aja, kita akan showcase kalian teman-teman ya So, kita akan langsung aja Yang pertama ya, kita harus pergi ke pulau yang Shade Endangering itu loh ya Pokoknya hot and cold lah Pokoknya kita harus pergi ke hot and cold dan kita harus cari NPC yang akan ngasih kita quest Untuk evolusi race kita, fishmen teman-teman ya Ini untuk sekarang fishmen dulu teman-teman ya Untuk yang lain gue kurang tau ada dimana Mungkin nanti gue akan bikin videonya kalau gue udah kelar evolusi fishmen ini teman-teman ya Pokoknya untuk fishmen kita harus ke hot and cold Kita sama dia teman-teman ya, ATA, oke Dia langsung ngomong dia butuh 2 juta Butuh fresh fish 100, anjir banyak banget cu Dan butuh seeking blood 3 dan seeking fin 1 juga Oke jadi kita langsung acep aja not enough requirement Karena gue belum punya semua teman-teman ya Jadi sebenernya caranya gampang banget ya Gampang pake banget sebenernya Jadi yang kalian butuhin cuma fresh fish Dimana gue belum punya, gue harus nyari lagi nih Gue mesti nyari fresh fish Lalu kalian butuh seeking blood ya Seeking blood butuh banget ya Ini ya kalian tinggal lawan seeking aja atau lawan hydra Itu pasti dapet kok teman-teman ya Lalu kalian butuh seeking fin 1 teman-teman ya Ini kemen gue dikasih nih pas live nih anjir Ya jadi seeking fin udah ada Lalu seeking bloodnya juga udah ada Jadi gue tinggal nyari fresh fish doang teman-teman ya Dan untuk dapetin fresh fish Itu kita mesti ke versi ya Ketempat fishman island Oke kalau gitu gue akan pergi ke versi dulu Lalu kita akan ke tempat fishman Kita coba untuk farming sampe 100 teman-teman ya Let's go Oke kita udah di versi teman-teman ya Sekarang kita tinggal nyari dimana pulau fishman Oke kita langsung buka map aja Dan kita mesti cari pulau fishman Tuh yang mana ya Gue jujur aja udah agak lupa sih Kalo di versi ya Udah banyak lupa gitu Oh ini fishman 2000 ke atas Oke ternyata lumayan gede juga ya butuhnya ya Buat level Buat pindah ke second sea ya 2000 ya fishman jauh banget ya Dari starter ke fishman Oh my god Yaudah lah Oke kalau gitu gue Kita akan jalan dulu ke tempatnya fishman teman-teman ya Kita akan coba untuk dapetin 100 fish Teman-teman kita ngeliat apakah dapetnya gampang apa enggak Oke Oke kita udah sampe sekarang di fishman island teman-teman ya Alright Tempatnya kecil juga sih Gak gede-gede banget ya Oke kita akan coba aja langsung Lawan yang NPC biasa kali ya Kita coba pake ini nih Ini senjata tergege nih teman-teman ya Senjata yang paling gege Akhirnya gue dapet nih Yaitu adalah authentic triple katana V2 teman-teman ya Oke Kita coba fishman level 2000 Harusnya gampang lah ya Apakah langsung dapet? Oke Gue gak langsung dapet ya Berarti agak susah sih 100 biji ya Harusnya kalau 100 biji Gampang sih dapetnya sih Oke So far belum So far belum Bisa pake skill aja teman-teman ya Ini gue sekalian showcase sedikit teman-teman ya Tapi ntar Gue pengen bikin shortnya juga Jadi kalian tinggal tungguin aja Untuk authentic triple katana yang V2 ya Anjir gak dapet cuy Oke Apa gue masih ke bossnya ya? Bossnya disini apa sih? Bossnya siapa disini? Si Cody Cody itu kan? Oke bener ya Si Season fishman Oke Kita kalen dia cuy Season fishman gak ada apa-apanya cuy Ya ampun Gue ngelag banget Sorry teman-teman ya Gue ngelag banget Anjir Oke easy Oh oke Fresh fish 4 Oh ternyata dari dia ya Apa semuanya bisa ya? Wait Bentar Apakah kamu bisa ngedrop? Hmm Apa mesti lawan bossnya ya? Gue Yaudah lah Gue lawan bossnya aja kali teman-teman ya Gue akan farming dulu Untuk ngedapetin 100 Fresh fish Teman-teman ya Fresh fish tuh Apa ya dia masuknya? Ini ya Dia kayak uncommon lah Gampang lah harusnya uncommon teman-teman ya Oke 100 fresh fish Ikuzo Oke guys Ini gue udah 100 sebenernya ya Udah 100 fish Lumayan lama lah Mungkin sekitar hampir 1 jam lah Gue farming teman-teman ya Dan gue ternyata farmingnya dari tadi fishman oke Entah kenapa Gue lebih suka fishman sih Karena lebih banyak juga teman-teman ya Mopnya kan jadi lebih banyak ya Jadi lebih cepat kemungkinan dapet ya Gue sih disini farmingnya teman-teman ya Kalau kalian mau farming di tempat yang Boss boleh juga Karena dia ternyata ngedrop pedang co Ngedrop demon freedom gitu kan Gue gak tau di jelek apa enggak nih Yaudah kita akan langsung aja Kita balik lagi ke tempat Yang new world ya teman-teman ya Ke second sea Lalu kita akan langsung aja unlock fishman v2 Let's go Oke kita udah sampai teman-teman Jadi kita langsung aja ya Udah ada material-material ya Fresh fish 100 Lalu ada seeking blood Tadi butuh berapa? Tiga kalau gak salah ya Gue punya sampai 37 Bayangin nih Ini gara-gara gue pengen ngedapetin Hydra tail sama seeking fin nih Luar biasa ya Lalu ada seeking finnya satu teman-teman ya Dan butuh duit 2 juta Jadi kita langsung aja coy Ini gue gak tau apa Quest lagi apa gak sih Here's the hint Oh ada lagi ya Use the thing that you got from the sea Hunt down the beast until it's right Oh wow Ini quest lagi pak Gak langsung dapet ya Oke Oh gue udah bayar tuh Oke Gue gak langsung fish Gak langsung fishman v2 Ini ada quest lagi nih Oke teman-teman Jadi ya ternyata agak susah ya Untuk quest yang terakhir ini Untuk kita bisa evolve ya Fish Apa Rest fishman kita Kita harus ngebunuh seeking teman-teman ya Sebanyak 5 kali pak Ngebunuh seeking 5 kali tapi Kita harus pake senjata yang namanya Demon Trident teman-teman ya Yang bisa kalian dapetin dari boss yang tadi tuh Yang gue bilang tuh Itu kan ngedrop demon Trident Ternyata demon Trident ini Dipake untuk ngebunuh seeking ya teman-teman ya Baru abis itu kalian Bisa evolve Tapi harus 5 kali Jadi kayak ada tahapan-tahapan gitu lah Jadi setiap kali bunuh 1 Ntar Kalian bisa misalkan berenang lebih lama gitu teman-teman Kayak gitu teman-teman ya Jadi yaudah Kita akan coba untuk cari seeking dulu 5 kali teman-teman ya Oh my god Gue gak tau nih keburu apa gak sih nih hari ini Mudah-mudahan keburu yaudah lah Kita langsung ya teman-teman Kita cari seeking dulu Let's go Last one let's go Tantunya pelan-pelan aja coy Digit lagi Let's go Last one M1 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 Yes Peace race perception level 5 Akhirnya anjir berjam-jam Gue coba bayangin guys Gue berjam-jam hanya untuk Mendapatkan Peace Race Yang Tyre berapa nih? Tyre 2 Yaudah lah lumayan lah Alright Eh 2 apa 1? 1 ini anjir Burik Yaudah lah Yaudah lumayan Uh dapet seeking blood 2 Not bad Oke Sekarang kita langsung aja balik lagi ke Si NPC nya Untuk ngomong kalau kita udah level 5 Ya Oke let's go Oke let's go Tinggal ngomong ke NPC dajl Weh Atta Udah kelar gue co You look different Yes Acep Tinggal Eh apa tuh? Tinggal cari lagi ya? Tuh 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 Try six someone who may strengthen new more Oh udah Oke sekarang kita harus cari NPC Apa nanti namanya? What the name? Oh Perry 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 Ya nyari Perry Namanya Perry Anjing Itu dia tempatnya di Fiore Jadi langsung ke Fiore Fiore mana ya? Anjing gue dari jam 1 Gian bayangin nih Sampai jam 6 cu Nyari visi bis doang Gak dapet Dapet Anjir Gila dapet Datinggal chest doang Ya ini Fiore Udah sampai di Fiore Tinggal ke atasnya nih Ke mansionnya Dimension dia Bayar lagi gak ya? Kayaknya gak bayar lagi sih Mari kita lihat Ntar Ntar dikasih tau nih Apa aja nih Yang tambah kuat nih ya Kita lihat Oke Mana Perry ya? Hahaha Perry Perry Puri 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 sonor Oh iya Asens that new Ata Completely understand your kind Yohoi I'll give you the power That will strengthen Dia voice rest Anjir You won't receive sea damage Swim faster Bisa ngeliat ke bawah air juga ya Dan fast regeneration ya G G G G G Yen Hahaha Pismen P2 nih boy Ini kita cek dulu Kita cek Biasanya Kalau masuk air Kena damage gitu kan Apakah sekarang sudah tidak kena damage? Mari kita lihat Bisa lihat ke bawah lu Yen Koblang Yah Tai Devil fruit gue cu Ganti dulu Ganti dulu Ganti Gue gak bisa berenang game lag Ganti dulu Ganti dulu Easy go Ganti nih Gacha 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 Pake gem Apapun itu gue pake Gue makan lah Bangsat human anjing Yaudah Gapapun lah Eat Human human fruit Anjir Ini boy bisa coper kan ini ya Oh ya liat 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 Yoi berenang nih bos Ih bisa liat ke bawah gue ya nanying Bisa berenang co What the fuck Weh Gue ngecit anjir Eh 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 Ayo 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 Gobluk Ya Iya Gostek Gobluk Iya Gostek Oh bisa ke bawah lu Weh gila Gila Anjing gue bisa berenang di bawah kota co Hahaha Berenang di bawah kota Anjay Berenang momen nih Yen Udah gitu Kalo di air Ini lagi apa Lebih cepet regeneration ini Gue dimana anjing Wah gue gak bisa keluar co Ayo udahlah Gue jadi monster dulu Oh Monster Hahaha Chopper berenang anjing Hahaha Gobluk Hahaha Chopper berenang anjing Hahaha Hahaha Chopper berenang Udah lah Oke thank you temen-temen Jadi itu aja untuk Fisman V2 ya Anjing lucu bet Chopper berenang co Ya thank you buat kalian semua yang menonton Daryl sampai akhir Like jangan suka Dislike Kalo gak suka Subscribe bila mau Gak usah saja apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao Ciao